Halo teman-teman semuanya gimana kabar kalian semoga baik-baik saja kali ini saya mau berbagi resep caranya membuat onde-onde ini dia bahan-bahannya saya nanti akan tulis juga di deskripsi ya teman-teman untuk isiannya saya menggunakan kacang hijau tanpa kulit ini sedang saya rendam saya juga menyediakan pandan dan ini kapur nanti saya tambahkan air kemudian garam secukupnya ini dia bahan-bahannya ya teman-teman sangat simpel dan sangat sederhana sekarang kacang hijaunya saya tiriskan kemudian mau saya tambahkan pandan dan juga saya kukus kurang lebih setengah jam atau sampai matang saja ya teman-teman kacang hijaunya sudah matang mumpung masih panas kita tambahkan gula secukupnya saja ya saya akan kasih kira-kira 5 sendok ya kemudian saya akan haluskan saya menghaluskannya menggunakan botol yang saya lapisi plastik ya teman-teman tidak apa-apa pakai apa saja yang penting halus karena kacang hijaunya kan sudah matang jadi sangat lembek tidak begitu susah untuk dihaluskan setelah halus kemudian saya bulat-bulatkan seperti ini jadinya teman-teman untuk besar kecilnya terserah kita ya sekarang kita bikin adonannya teman-teman kita campurkan tepung ketan kemudian gula saya mau kasih 2 sendok saja kalau teman-teman mau manis boleh ditambahin kemudian saya juga tidak lupa kasih garam semua yang manis saya selalu tambahkan garam supaya lebih gurih saya tambahkan air kapur yang tadi sudah saya siapkan kemudian kentang kalau teman-teman punya timangan boleh ditimbang sekitar 50 gram ini saya kasih kalau satu sendok makan kira-kira satu sendok makan full ya kemudian ditambahkan air pelan-pelan sedikit demi sedikit supaya tidak keenceran yang penting adonannya sudah bisa dibentuk itu oke ya teman-teman dan saya tambahkan pandan kalau teman-teman punya vanilla boleh tambahkan vanilla karena kebetulan saya tidak ada jadi saya tambahkan pandan jadi untuk bikin-bikinan saya itu nggak harus ada ya teman-teman pokoknya yang ada di dapur berapa ya bisa diganti alternatif gitu adonannya sudah jadi sudah bagus seperti ini hasilnya tidak lembek dan juga tidak keras sekarang kita mulai membentuknya ya caranya seperti ini kita ambil segini kita bulat-bulatin kita pipihkan kemudian kita isi dan kita tutup kemudian kita bulatkan lagi sangat mudah sekali kan teman-teman lakukan sampai selesai untuk ukuran sedang bisa jadi 20 biji ya teman-teman dari seperempat tepung ketan sekarang saya mau baluri dengan biji wijen lalu digoreng dengan api sedikit dibolak-balik supaya coklatnya merata kalau diketuk-ketuk sudah keras berarti sudah mateng ya teman-teman warnanya sudah cantik coklat keemasan sudah keras ini sudah mateng saya angkat terima kasih terima kasih wow sangat cantik sekali dan ini tuh sudah saya cobain enak enak loh teman-teman tidak bohong lebih enak dari yang di penjual-penjual itu lihat kering juga di dalamnya itu lembut itu gurih sekali teman-teman cukup sekian dulu terima kasih bye 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 terima kasih terima kasih